Halo, halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Saito-san. Kenapa tadi gue mau nyebutnya Rakuen ya? Enggak, kita mau main Saito-san, kita mau melanjutin lagi. Soalnya kemarin itu kita udah menjalankan tugas dari boss, dan sepertinya kita akan diberikan tugas lagi dari boss. Langsung masuk ke game aja ya, yuk. Kita kemana ya? Oh iya, cek komputer untuk kode spesial yang dikirimkan, terus habis itu bawa ke lab. Oke. Komputer kita yang ini kan ya? Ya bener. Selamat datang di Saito Mail. Eh, selamat datang di Saito Mail, kamu punya 3 pesan. Ada Ridonat. Ini 32 step verification, gila. Buset. Gokil, itu sih sulit banget ya ditembus ya. Ini apa nih, dia balas apa soal donat? Oh bener, donat itu enak. Ayo kita makan terus setiap saat. Kata si Wito ya. Kita ke email terakhir. Secret Code. 5, 4, 1, oh Saito, tapi tulisan alay ya. Coba-coba, gue ketik dulu, takutnya gue lupa. 5, 4, 1, 7, 0, u. Pinter juga tulisannya. Eh, jangan-jangan itu ada di item lagi. Oh enggak. Kita ke lab berarti ada di sebelah kiri ya. Ini gue masih bingung nih sama yang burung ini. Kenapa sih sebenarnya? Oh, apa nih? Yang aku harus lakukan adalah Cuman bawa kode ini ke lab. Abis itu Apakah kamu seperti yang aku pikirkan? Siapakah dia? Iritato. It's Saito. Langsung mumpet dong kita. Kenapa kamu mumpet ke bawah tanah, Saito? Kok gue merinding? Pernah dengar Wizardry The Rallying News? Aduh, mau jawab no event? Gak ada ya? I can't talk right now udah. Oke. Sepertinya enggak terlalu penting. Tetap dia kasih tau kayaknya nih. Buset lah. Jangan deket-deket, woy. Gue enggak tau deh ini Apakah bermanfaat atau enggak. Eh, musiknya berisik banget sumpah. Kok gue males buat ngerjemahin? Gimana ya? Ini aja deh. Menarik juga. Aduh, gak awet. Gak kelar-kelar deh nih. Apa itu? Aduh, gue males terjemahin. Sorry ya. Tapi gitulah pokoknya. Aduh, ini dah. Buset dah. Gue gak bisa berkata apa-apa. Kayak gitulah. Pokoknya dia gak bacot aja. Udah. Udahannya bener kata temen-temennya ya. Kita dipaksa ngedengerin dia. Terus dia tuh gak ngedengerin kita sama sekali. Bener ya. Gila. Ada orang kayak gitu? Ya, ada lah. Kayak gak tau aja. Masa itu? Kamu bawa kode spesial dari Bosto? Iya, aku bawa. Ini. Hah? Itu 54170U. Oh, gak perlu gue catat ya ternyata. Oke, makasih. Kita bisa melanjutin proyeknya dah. Waitu. Apa kabar? Saito-saito. Ada Oto juga. Halo. So, Saitoman. Kalian ikut kami ke Saito Izakaya. Untuk minum-minum. Aku butuh tidur. Bosto memaksa. Gak usah khawatir, teman. Aku akan pastiin kamu bakalan pulang. Dengan selamat. Bakalan ada gosip, katanya. Hah, kayaknya aku tuh gak pernah ada pilihan ya. Kalau udah berhubungan sama hal-hal kayak gini. Hal-hal kayak gini. Ayolah, bakalan fun loh. Kita bakalan pesen semua snack terbaik. Oke. Pesan donat ya. Ah, iya. Let's go. Oke. Ngebar dulu. Oke, semua orang bersosialisasi. Musik ini agak beda ya. Dari aransemennya si Super Shigihara. Dari aransemen-aransemen dia sebelumnya ya. Kamu pikir kamu siapa? Iya kamu. Saito Smaito. Gak cuman kamu doang yang bekerja keras. Hah? Aku gak ngomong kalau aku... Big Fanny ini bahasa Indonesia yang apa ya yang tepat ya? Pokoknya dia kayak ngebual aja loh. Aku yang paling terbaik. Kamu tuh sampah. Dampas. Dampas. Itu gak pantas. Sudah. Kita gak berakhir dengan baik ya bersosialisasinya. Ini ada jamur. Gue kejamur dulu deh. Si Meiji. Saito selalu penuh dengan tekanan ya. Ketika sampai disini. Ngomong masuknya kenapa kenceng banget dah. Tapi kalau udah makan sama minum-minum. Mereka udah mulai chill dikit lah. Ini siapa nih? Saito juga akur. Saito. Oh. Itu si Saito. Oh pemalu ya. Dia selalu berdiri di pojokan kayak gini. Aku ngerti sih. Aku gak mau disini. Ya aku juga. Kenapa sih kita harus disini. Setelah semua pekerjaan. Yang udah kita kerjakan minggu ini. Karena ya bos tuh mau masak. Aku gak cukup baik. Aku gak bisa berkontribusi cukup. Aku terlalu lelah sepanjang waktu. Aku ngerti kok. Ngerti. Hey Shatoman. It's okay. It's not okay. Aku udah gak sanggup lagi. Udah terlalu banyak tekanan. Aku gak mau melakukan ini lagi. Suatu hari nanti. Aku akan. Aku akan. Aku akan menggali ke inti bumi. Santai. Santai. Tenang. Tenang. Kamu gak bakalan ngakuin itu kan. Seorang Saito tuh gak bakalan bisa balik lagi. Kalau mereka udah menggali terlalu dalam kayak gitu. Terlalu banyak tekanan. Waito. Aku gak seperti diriku. Aku gak bisa. Ngadepin semua ini. Iya kamu bisa Saito Man. Keadaan tuh cuman merasa semakin buruk ketika kamu tuh ada di tengah-tengah badai. Tapi ya badai yang besar sekalipun tuh gak berlangsung selamanya. Bener Saito Man? Dia semacam orang yang bijak sih. Iya bener-bener. Semuanya akan baik-baik aja Saito Man. Kamu akan lebih baik lagi setelah ini. Ya kamu bener. Maaf ya. All good men. Pastiin aja kamu dapet istirahat yang cukup ya kalau ini. Thank you. Oke kita ke... Ini Oto ya. Oto bingung. Apa yang akan terjadi kalau kita mengaudit beruang. Oto selalu berbicara seolah-olah dia orang ketiga ketika lagi minum. Mate deh. Semuanya diganti ya. Kamu tuh seorang akuntan Oto. Ada Ropto. Kamu bisa ada di realitas show tentang akuntan di Alaska. Enggak. Bahkan tetep enggak kalau misalkan kita bilang audit beruang paling mematikan. Tertarik dia. Kita ngobrol sama si Waito. Hai Saito Man. Senang kamu bisa sampai sini. Men. Kasiannya Saito. Dia sekarang lebih stres daripada semua orang yang mereka tahu. Kerjaan penting. Tapi ya itu cuma salah satu aspek untuk menjadi long day club. Long day club. Ya. Kamu tahu kan. Tiap kali kita Saito itu selalu bilang have a long day. Iya. Aku jadi mikir gitu tentang kenapa sih kita ngomong hal tersebut. Dan kenapa itu menjadi hal yang penting. Untuk Saito. A long day itu adalah hari yang penuh dengan hal-hal baik. Dan yang dapat meningkatkan kehidupan kita semua. Menjadi produktif. Cara fisik aktif. Enjoy sama hal-hal kecil sekalipun. Terus menjadi baik sesama. Ketawa bareng. Dan belajar bareng. Hal-hal kayak gini tuh yang bikin kita menjadi jauh lebih baik. Dan mereka membuat Saito yang lebih baik. Tapi terkadang kita keluar jalur. Dan itu bisa menjadi sangat rumit buat kita balik lagi sih. Itulah kenapa aku mutusin kalau kita tuh butuh sebuah long day club. Dimana para member itu berjuang untuk hari yang panjang. Dan saling membantu antar member semuanya. Ya. Itu kedengaran seperti club yang baik. Dan kamu adalah salah satu anggota member ya. Oke kita ngobrol lagi sama siapa nih. Saito. Aku gak mau tidur di stasiun lagi. Makanya kamu harus kurangin minum-minumnya. Semuanya harus minum banyak lumpur. Lumpur putih tuh. Biru udah biru. Ini sih bosnya gila sih. Terlalu memaksakan anak-anaknya gitu. Dan gue dulu pernah sih kayak gitu. Maksudnya pernah punya bos seperti itu ya. Yang memaksakan anaknya untuk melakukan ini dan itu. Padahal tuh bukan kewajiban. Kamu pernah denger daerah magis nonjau disana yang namanya Alaska gak? Dari yang aku dengar. Itu adalah tempat ekstrim dimana ada badai salju, beruang, dan serangan dari mus-mus utope. Yang tanduknya banyak gitu loh. Rusa gede ya. Yang tanduknya gede-gede gitu loh pokoknya. Itulah kenapa banyak banget acara reality show yang ekstrim yang mengambil tempat disana. Kenapa mereka udah melakukan semua itu? Memancing secara ekstrim. Terus menambang emas secara ekstrim. Tapi kamu tau gak apa yang belum mereka lakukan? Akunting ekstrim. Suatu hari aku akan menjadi bintang di acara reality show tersebut tentang ekstrim akunting yang berlatar di Alaska. Terus ini. Kau pernah dengar hole-in-one golf insurance? Kalau kita para Saito itu dapat hole-in-one waktu lagi main golf, kita diharapkan menghabiskan gaji yang worth lebih dari 1 tahun. Wow. Gila. Dalam bentuk apa? Ya, sebagian besar sih alat bermain golf ya yang kamu berikan sebagai hadiah ke teman atau kolega. Itulah kenapa kalau kamu melakukan golf lebih sering, kamu bakalan dapet hole-in-one golf insurance. Terus gue pengen sebelum bos sih sebenernya ke sebelah dulu ya, tapi kayaknya gak bisa deh. Nih bos deh. Mudah-mudahan presentasi kamu bisa siap ya besok pagi. Wah gila sih. Karena aku akan bermain golf dengan klien baru di sore harinya. Oke, kita diharapkan untuk mempersiapkan presentasi ya, tapi gimana caranya? Terus ini semua orang udah kita tanyain kecuali jamur itu sama orang itu ya. Kita keluar deh. Kamu udah mau pulang sekarang Saito? Eh tunggu-tunggu, aku temenin kamu deh. Oke. Ya kamu akan baik-baik aja dari sini kan? Saito, Saito man. Ya, aku akan baik-baik aja kok. Oke deh, sampai nanti ya teman. Oh iya. Jangan lupa sama catatan presentasi kamu besok. Ya, aku gak akan lupa kok. Yang biasanya kayak gini-gini tuh gak enak. Oh mereka tetanggaan ya? Oh. Oke. Ah capek banget. Manjang waktu. Tuh. Apa nih? Ah. Kenapa kita di... Invasi gini? Ah, ada si Buds lagi. Anak aneh. Kamu baik-baik aja? Ah, gimana? Aku mendengar ada yang teriak. Terus gimana kalian bisa masuk ke apartemenku? Kau bener-bener punya... Apa ya? Masalah minimori disini. Maksudku, ini bener-bener... Iya, kenapa kalian tuh ada di apartemenku? Oh, aku Brandon. Siapa yang ngajak kenalan? Jawab dulu lah tuh. Kamu apa pernah denger soal... Loaded gemstone cover? Enggak. Seumur hidupku tuh pengen pergi banget kesana. Goa itu cantik banget sih. Ya, itu udah resmi jadi... Tempat idaman yang aku pengen pergi. Ya, itu bagus. Dan aku... Akhirnya menemukannya kemarin. Peta aku bilang... Kamu harus pergi ke ruangan ini... Yang punya tiga pintu. Pintu tengahnya itu bakalan... Ngebawa kamu ke goanya. Tapi ketika aku... Pergi ke ruangan yang ada tiga pintu... Mereka semua kekunci. Aku gak bisa balik lagi deh. Aku padahal udah sejauh ini loh. Pasti ada pintu masuk ke lain ya kan? Mau gak kamu bantuin aku Mr. Tuan? Saito. Ya, mau gak bantu aku Tuan Saito? Hah? Enggak lah. Aku harus kerja hari ini. Gak bisa kamu emang... Minta orang tua kamu... Untuk ngajak kamu kemana gitu loh. Eh, Brandon ini kan... Si anak yang kemarin itu ya? Gue baru inget. Ternyata disini jadi... Lotus Buds ya. Nenek lagi kerja sekarang. Dan aku gak mau ganggu dia. Tapi aku bakalan kasih tau... Dia semua tentang ini. Dengar ya? Aku minta maaf banget... Tapi aku gak bisa bantuin kamu. Aku harus mempertunjukkan presentasi... Yang sangat penting ini jam 8 pagi. Jadi aku bener-bener harus berangkat sekarang. Ini jam 10.30. Mampus. Apa? Aduh... Bosto bakalan marah banget sih sama aku. Waduh gila. Jam 8 jadi 10.30. Kenapa nih? Apa Saito? Saito-san? Ada apa? Minimori. Kamu takut tau Minimori? Kalau kamu tau gak... Aku bisa bantuin kamu. Kamu mau bantu? Pasti aku bakalan bersihin tempat ini dengan cepat. Kamu tetep bisa di dalam tanah kok. Dan tutup mata. Aku bakalan tes tau kalau udah aman untuk keluar. Oke? Oke. Semuanya udah beres di atas sana. Oke. Kamu bisa keluar sekarang. Semuanya udah pergi. Gimana caranya? Ada dog whisperer. Ini Minimori whisperer. Oke oke. Apa? Itu yang nenek aku kasih tau sih. Aneh banget. Aku harap kamu bisa dapet hari yang menyenangkan saat kerja. Gimana menyenangkan. Aku padahal tinggal dikit lagi nih bisa nyamperin flooded gemstone cavern. Ya tapi mungkin maksudnya ya ini bukan untukku gitu. Paling enggak aku bisa mengira-ngira tempat itu bakalan kayak gimana. Dadah Mr. Saito. Wait tunggu. Kayaknya sih karena aku udah telat juga ya dalam presentasi aku. Dan kamu juga udah ngebantuin aku untuk ngilangin semua Minimori yang ada disini. Dan Megamori. Oh. Iya betul juga ya. Yang kecil Minimori. Yang gede Mega-Megamori. Kayaknya aku bisa ngajak kamu ke Gua Permata itu. Kamu bersedia? Makasih banyak. Makasih banyak. Wow. Dia senang banget. Ayo kita harus pergi sekarang. Stasiun keretanya di bawah sini. Kita bisa pergi ke room yang ada di map aku dari sana. Urusan apa nih yang udah aku campurin. Oke. Tapi. Bentar gue pengen cek-cek dulu. Ada apa disini. Sepertinya kita gak bisa ngambil apapun ya. Gak ada duit juga. Gitu aja. Gue gak tau sebenernya hikmahnya untuk mengisi air itu loh. Gue pengen makan semua permain ini. Oh banyak sekali permainnya Mr. Saito. Kamu bakalan makan secara langsung? Enggak. Oh bisa aja kalau kamu mau. Kamu kan udah dewasa. Oke itu aja sedikit room tour kita ya. Udah gak ada apa-apa lagi. Situ bisa keluar. Oh iya mau informasi dikit nih. Ini videonya gue gabung sama rekaman selanjutnya. Soalnya setelah gue edit hasilnya cuma sekitar 20 menit. Jadi mendingan gue tambah sedikit lah. Soalnya di part berikutnya itu gue mainnya agak panjang. Gitu aja sih. Oh iya ngomong-ngomong settingannya agak berubah sedikit sih. Cuman gak gitu keliatan. Cuman paling gue bingung sih ini. Ini kan green screen. Tapi ini ada barang nih. Gak tau nanti jadinya kayak gimana. Terus di bawah ada aqua lagi. Sorry folks. Area ini ditutup untuk renovasi katanya. Ini batu yang nyala-nyala ya. Terus itu kan rumah kita ya. Eh kita bisa masuk ke rumah-rumah orang. Apa nih. White toe. Oh. Kamarnya tempat tidurnya dua ya. Tidur sama siapa nih. Beer fight kids. Cake. Bear versus cake. Wow. Terus kuenya itu cuma pernah menang sekali doang. Ini kue juga. Iya. Kok bisa ada kue di tengah jalan gitu. 50 kue mematikan. Kenapa dibaca kayak gituan. Calendar. Terus white toe nya kemana nih. Bunga itu seperti sepupuku. Ayul. Apakah mereka ada hubungan darah. Kita isi aja ya. Salah satu kebiasaan kita disini. Rice cooker. Apa tuh. Ada tulisan katanya. Sama aja. Banana cake. Ini kayaknya ada buku. Extreme sudoku. Wow. Wah itu. Agak-agak pintar juga ya berarti ya. Udah itu aja. Ini. Sopan banget sih ya. Bisa kita ke. Dalam rumah orang gitu. Siapa yang kira-kira tinggal disitu. Dan tidak ada jalan lain. Kecuali kita kemari. Harusnya sih ini. Hampir sama kayak Rakuen ya. Soalnya dia. Lumayan. Linear sih. Jadi kita enggak. Dibebasin untuk kemana-kemana. Eh ini musik. Rakuen. Little trees. Bonsai. Ah sembi ya. Dia enggak boleh makan. Makan apa? Oh lagi diet. Tapi yang kita mau pergi adventure. Kamu butuh tenaga loh. Well. Mungkin nanti. Dan mungkin bilang nanti. Complimentary coffee. Iya sih. Ini kelihatan kayak jalanan beneran sih. Cuman emang dia boleh jalan-jalan nih. Pangki. Bakery. Oh. Dia bikin toko. Roti. Oh. Tutup hari Selasa. Oke. Bila gue pengen punya lo toko roti asli. Cuman gue enggak bisa bikin roti. Satu yang gue suka ada di toko roti itu wanginya. Wanginya itu enak banget. Kita. Apa deh. Cuman hari ini. Hand sanitizer yang tisu ya. Disko 50% di Saito Mart. Kita kesitu dulu deh. Halo. Saito Mart. Everything you need to get you through your long day. Oke. Kita bisa masuk. Akhirnya. Selamat datang di Saito Mart. Silahkan berbelanja. Oke. Produk yang lagi sell itu ya. Aku pengen beli. Apakah kamu harus beli itu dengan uang? Ya iyalah. Ah. Sayang sekali. Kecuali kamu punya. Apa? Namanya? Ranting pohon yang membusuk. Buat apa deh? Karena di jamur gitu. Oke. Glass marble. Jadi inget seseorang gue dicerita sebelumnya. Minuman soda dengan gundu. Kaca. Salah satu momen paling. Apa ya? Mind blowing? Enggak sih apa. Terhianati gitu loh gue. Gila. Ini karena gue mainnya gak terlalu berjarak lama ya. Dibanding Rakuen ya. Makanya gue masih inget. Kalau gue udah lama banget mainnya pasti gue lupa. Saito Brand. Saito Mika. Saya tuh sweat. Aneh jadinya. Midnight tea shop juga muncul disini ya. Dia udah sekarang bikin produk teh kemasan. Udah mau kayak. Apa? Fresh tea. FB. Ganti-ganti lagi. Sih. Gua lupa sih. Fruity. Ada botol. Ini ada mesin fotokopi harusnya. Gak bisa. Pintu kemana kah ini? Aku gak bakal masuk situ sih. Itu gudang. Agak penuh sesak sekarang. Kamu tau kan. Dengan migrasi dari minimori. Oh. Mereka ada dimana-mana. Ups. Balik-balik-balik. Eh. Gak. Gak ada jalan lain kita. Karena udah ngebuka pintunya. Ah. Kita gak bisa. Balik lagi. Oh no. Oh no. Apakah gue. Seharusnya tidak kesitu. Harusnya ada tombol lampunya sih disini. Brandon. Kemana kamu? Ups. Kayaknya aku ketemu deh. Tampak boleh. Oh wow. Wow. Mati deh kita. Tenang aja. Saito-sang. Minimori. Migrasi itu normal dan natural. Mereka selalu kemari. Tiap tahunnya. Iya. Mega Mori. Bagaimana caranya kita keluar. Dah semuanya. Bye. Bye. Bye kok. Masalahnya apa sih sebenernya. Gue masih belum kepikiran gitu masalahnya. Dari guys tau kan. Jangan kesitu. Maaf ya Mr. Saito. Oke. Kita balik lagi yuk. Kita jadi gak belanja deh ya. Padahal gue pengen beli loh. Buat jajanan. Ini juga gak ada apa-apa. Apa itu? Itu Oding kan nih tadi. Di atas. Gue tadi nyariin Oding. Cuman lupa gue. Kesini dulu atau kesini dulu. Kayaknya sih sini dulu. Soalnya itu kayak semacam kereta ya. Jadi harusnya itu pindah lokasi sih. Uh. Kok ada tampilan-tampilan seperti rakuen gitu ya. Terus ini ada batu minimori juga nih. Mega mori. Ada harta karunnya terkunci. Uh. Itu Indiana Jones kah? Ini juga ada bentuk-bentuk minimori-nya deh. Sebenernya apa itu minimori? Apa kaitannya gitu? Arkeoloto. Gila mukanya ganteng banget ya. Mukanya serius banget Maji Mek. Well hello there friends. Aku gak berharap ada customer secepat ini. Apakah kamu si penjual donat? Bukan. Aku asuk orang arkeologis. Oh. Kau bisa panggil aku Arkeoloto. 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 Aku dulu kerja sama Saito Kolb bertahun-tahun lalu. Cuman aku keluar. Ini tanduk atau apa sih itu? Untuk mempelajari rahasia dari peradaban kuno. Rahasia? Iya. Passion aku adalah untuk mencari tahu tentang minimori. Membuat wajah seperti itu ketika aku mengucap minimori adalah hal yang lumrah bagi para Saito. Aku lagi bikin wajah. Ya muka kayak gitu. Disitulah tujuan utama saya untuk menunjukkan ke dunia Saito itu bahwa minimori bukanlah sekedar hama. Mereka itu brilihan. Makhluk yang sangat indah yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Ah iya iya aku ngerti. Kamu tahu? Mereka bilang minimori itu punya kekuatan transformatif. Kamu coba deh habisin cukup waktu sama mereka dan kamu akan mulai mempelajarinya dengan sendiri. Tentang kehidupan, tentang inner length, dan inner strength. Kita membutuhkan tempat dimana Saito dan minimori ini bisa bersama-sama berkumpul. Dan itulah kenapa aku membeli bagian dari tanah ini. Aku mau mulai membuat cafe minimori. Hmm ide bagus. Dasar bahwa dia. Ide yang buruk. Masalahnya itu cuma satu. Aku butuh banyak minimori. Aku secara spesifik milih bagian tanah disini. Ya karena kamu liat deh sekitarnya. Kamu bakalan bisa liat bahwa ini tuh juga dulunya adalah tempat untuk berkumpulnya para minimori. Masalahnya adalah gak ada lagi minimori yang berkumpul disini. Ngomong apa yang bikin kalian berdua kemari. Kita lagi dalam petualangan. Aku lagi nyari floated gemstone cavern. Dan ini udah jadi mimpi yang dari dulu pengen aku capai. Untuk sampai ke sana. Di peta aku bilang itu ada di belakang dari pintu tengah tersebut. Sampai sepertinya pintu-pintu ini pada kekunci ya. Kekunci kamu bilang. Well aku gak punya kunci untuk ngebuka pintu yang tengah sih. Tapi aku punya kunci yang ngebuka pintu yang sebelah kanan. Oke. Aku kasih tau kamu. Gimana kalau kita saling bekerja sama. Aku bakalan kasih kamu kunci ini. Dan kamu bebas untuk bereksplorasi di sana. Lagenda mengatakan. Jika ada cukup minimori yang hidup bisa duduk di meeting stone itu. Maka jalan tersebut akan terbuka. Maybe ya mungkin-mungkin ya. Kalau kamu bawa cukup banyak minimori yang masih hidup ya. Untuk duduk di daerah situ tuh. Di objek-objek yang itu. Ya mungkin jalan kamu ke Goa itu bakalan kebuka. Dan aku bakalan bisa untuk memulai minimori cafe di sini. Oh aku punya-punya kerencana. Terus gimana cara ya kita bisa gak bawa minimori hidup kemari. Tanya yang bagus. Aku bisa. Aku kan minimori whisperer. Apakah kita harus coba untuk berbicara dengan minimori yang ada di Saito Mart? Enggak. Mereka semuanya tuh imigran. Jadi mereka bakalan udah pergi sih sekarang. Tapi gak usah khawatir. Bakalan banyak kok yang ada di dalam sistem Goa-nya tersebut. Well then kayaknya kita udah sepakat. Ini kuncinya. Kalian bisa memulai quest kalian. Oke. Gue jadi kepingin ngecek yang itu dulu. Ternyata emang gak bisa. Baik baik baik. Kita coba sekarang ke dalam. Ternyata datang di Saito Mart. Silahkan berbelanja. Oh iya udah kosong. Oh bener mereka semua udah pergi. Ya kan mereka semua tuh misterius sekali. Kita cek-cek lagi siapa tau ada apa gitu. Empty bucket. Petualangan kita baru akan dimulai. Atau gitu gue berhentiinnya pas mau sampe situ ya. Masih ya ya. Masih gue disambut loh. Selamat datang di Saito Mart. Oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke pintu paling kanan. Petualangan apa yang menunggu kita disini. Tapi ya sepertinya kita udah head dulu sampe sini. Ya kita udah melewatkan peristiwa besar dalam hidup kita yaitu presentasi yang mana ditunggu-tunggu sama si Bosto. Yaudah lah ya. Nanti gue gak tau dampaknya apa ke belakang. Yang pasti kita bakalan diomelin abis-abisan. Mungkin dipecat juga. Tapi kita kedatangan si Bocah. Yang udah bikin kita happy. Si Brandon. Yang mana kita akan memulai petualangan kita sama dia sepertinya sih. Itu akan kita mulai di part selanjutnya ya. Maka dari itu. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax